Hari ini topiknya ini bisnis intelijen bersama dengan Koko Felix Alfredo Halo Koko Felix Kita juga mau ingetin teman-teman untuk yang mau masukin pertanyaan bisa ke web Veloid di roomnya Bisa mulai input dari sekarang Terus saya mau jelasin sedikit tentang Felix ini Felix lulusan dari Maranata tahun 2017 Jurusan Sistem Informasi ya? Enggak Eh sorry, Teknik Informatika Terus pernah bekerja di Ascentur sebagai Junior Associate Terus juga di Inspire Tech sebagai Developer Dan sekarang dari tahun kemarin 2019 sampai sekarang sudah bekerja di Dana sebagai seorang bisnis intelijen Nah kita mau tahu nih apa sih bisnis intelijen itu Untuk Felix silahkan di presentasinya Sebelum saya jelasin lebih dalam tentang apa itu data dan bisnis intelijen Saya akan menjelaskan apa itu dulu dana karena kan saya juga mewakili dana Jadi disini dana Indonesian Revolutionary E-Wallet Oke kita ke slide selanjutnya Visi dana adalah menjadi jembatan antara Maaf, menjadi salah satu jembatan terbesar untuk inklusi keuangan digital di Indonesia Dan membuat Indonesia menjadi cashless society Apa itu cashless society? Jadi ya semuanya akan cashless kalau kita lihat di China ada Alipay gitu kan Jadi even kayak misalnya kaki lima dia udah pake cashless Terus misalnya ada vending machine Misalnya ada penyewaan sepeda motor, sepeda ataupun penyewaan mobil Semuanya akan cashless Dan misi kami ya bisa dilihat juga di bawah Kita berusaha untuk mengkoneksikan semua stakeholder dari institusi pemerintah Institusi keuangan dan sebagainya untuk menjadi sebuah cashless society Untuk tahu lebih dalam tentang dana Dana didirikan pada tahun 2018 Dan kami berusaha untuk mengkoneksikan antara merchant dan financial institution ke 270 juta menutup Indonesia Dan produk kami ada dua, dana wallet dan dana widget Apa yang membedakan dana wallet dan dana widget? Dana wallet itu adalah aplikasi dana yang kalian pakai di Android kalian atau di iPhone kalian Jadi kalau bisa dilihat di semester ini ini dana wallet Sedangkan dana widget, kalau Anda pernah pake aplikasi TIXID, Bukalapak, dan sebagainya Misalnya di Bluebird, yang main Bluebird gitu, itu kan biasa ada kayak pilihan payment dana Nah itu dana widget Ini untuk fitur-fitur dana wallet, kita bisa build payment, bisa peer-to-peer transfer Beli game voucher, beli voucher loyalty Juga kita punya dana bisnis, dana bisnis itu adalah kayak untuk UMKM sih terutama Jadi misalnya kalau kalian punya usaha, rumah makan ataupun kayak boba gitu misalnya contohnya Kalian bisa register dana bisnis, nanti akun kalian menjadi akun dana bisnis Jadi kalau ada orang bayar, nanti dia akan paymentnya itu akan masuk ke dana bisnis Dan kita juga rata-rata lebih nge-push pengguna itu untuk KYC ya Jadi kalau pengguna udah KYC, dia bisa pasti mengakses dana bisnis Terus kita di aplikasi main app ini juga bisa melihat untuk nearby merchant Jadi merchant dana terdekat dari lokasi Anda yang Anda bisa untuk membayar menggunakan dana Kami mendukung QRis juga, jadi QRis itu adalah QR payment global Jadi bisa dipakai oleh seluruh e-wallet yang lainnya juga Nah di kami itu bukan hanya sekedar dana balance Jadi Anda juga bisa ada dana pay letter, Anda juga bisa binding debit card dan credit card Anda ke main app dana ini Jadi misalnya kalau saat balance Anda sedang tidak ada gitu atau sedang kurang Dan Anda belum nge-band debit card tapi Anda udah nge-band credit card Jadi Anda bisa pakai credit card Anda untuk bayar belanja pake dana Nah ini dana widget Salah satunya seperti yang saya tadi bilang ada di Tix ID, Bukalapak, Parky, Lazada Kalau Anda tahu fore, di fore kita juga ada dana widget juga Dan ini bluebird jadi kayak gini dana widget itu Apa yang kami lakukan? Salah satunya kami berusaha mentransformasi village to become digital village Jadi udah ada lima piloting village di Indonesia yang kami coba untuk mendigitalisasi village tersebut Dan kami fokus pada pasar-pasar di perkampungan itu agar menjadi digital Dan juga misalnya sistem pembuangan sampahnya juga digital Maksudnya digitalnya itu jadi kadang kan ada orang yang ngambil sampah itu bayar Jadi bayarnya ya menggunakan e-wallet dana ini dan sebagainya Dan misalnya warung-warung di desa tersebut kami juga berusaha untuk mendigitalisasinya Milestone kami sekarang kami punya 35 juta active users Dan juga kami punya 3 juta transaksi per hari Dan di perusahaan kami memiliki 600 basic Indonesian talents dan 55% nya adalah engineer Kami sudah memiliki partner dana bisnis sebanyak 100 ribu Dan top 5 partner bisnis kami adalah terutama di food and beverage, grocery, mobile recharge, fashion, electronic devices Dan top 5 location nya kebanyakan masih di Java ya, di Jawa Ini achievement kami di 2019 Tempo Financial Award, Human Resource Excellence Award Best user choice app and best everyday essential di Google Play Marketing Award, Mastercard Business Award Dan ini salah satu industri yang memang sudah bergabung dengan kami Ini TXID, Lazada, GNA, Bluebird, Bukalapak, Tempat 2 Alpha, Basnas, kita bisa Dan ada juga, jadi di Samsung Pay itu Anda bisa nge-embed dana Anda juga Dan di Apple Store Anda bisa menggunakan dana untuk pembayaran untuk beli aplikasi dan lain-lain Ini from, buy for Indonesia Oke kita akan masuk ke apa yang saya akan jelaskan selanjutnya Bagaimana memulai karir Anda di data Jadi saya akan lebih menjelaskannya lebih ke apa itu data Ada apa saja di data dan bagaimana memulai karir Anda di data Kenapa data? Data itu membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik Data membantu kita untuk solving problem yang kita hadapi Data juga membantu kita untuk mengerti lebih dalam tentang customer dan klien kita Data juga dapat mengembangkan SOP di perusahaan Ataupun proses-proses bisnis yang ada di dalam perusahaan menjadi lebih efektif Kenapa data sangat penting saat ini? Karena ya semuanya sudah terdigitalisasi dan infrastruktur digital sudah sangat pesat kan sekarang Jadi di lingkungan yang kita hidup sekarang itu semuanya pasti didisi oleh data Karena apalagi kalian aktif menggunakan aplikasi di Android kalian atau iOS kalian Itu semuanya kan pasti ada datanya gitu Nah karena data yang banyak ini tuh kita punya kesempatan banyak untuk menggali data itu lebih dalam Untuk kegunaan di perusahaan yang kita miliki sekarang Ataupun ada organisasi-organisasi tertentu yang memang membutuhkan data untuk kepentingan perusahaannya Big data di industri poin nol ya kan Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Industri poin nol kan itu semuanya terdigitalisasi Jadi ya banyak bisnis model Banyak daripada mereka harus merubah bisnis model mereka Untuk menjadi lebih digital dan juga Big data itu menjadi salah satu bagian yang penting untuk Ngesupport perusahaan mereka dalam menentukan keputusan Menentukan roadmap mereka mau kemana gitu Jadi ya itu salah satu kolerasinya big data dengan industri poin nol sekarang Nah ini bagian-bagian daripada big data itu Jadi ada data mining, data engineering, data analytics, data science, data administration, business intelligence Apa itu data mining? Jadi data mining itu sebelumnya itu kan data itu kan kalau misalnya dari satu sebuah aplikasi gitu Misalnya kalau pas kalian melakukan transaksi, kalian register itu kan semua datanya akan menuju ke server Jadi di server itu pastikan kalau diterima datanya belum di mining itu masih scattered-scattered itu Jadi kayak masih kesebar kemana-mana Nah tugas data mining itu sebenarnya ya kalau bisa dilihat kenapa saya ambil perumpamannya tambang gitu Kalau tambang kan kita, tambang itu berarti data gitu Jadi ya data itu tersebar di mana-mana di tambang ini gitu Jadi tugasnya data mining itu ya menggali data itu Terus dibawa dan dirapikan ke lemari-lemari yang ada di warehouse ini Jadi saya mengambil perumpamaannya itu jadi dari tambang ini data itu diambil, diolah, dirapikan dan ditaruh sesuai dengan bagian data yang itu masing-masing Jadi misalnya kenapa saya ngasih perumpamaan warehouse jadi misalnya kan data ada yang buat reporting gitu Jadi ya ditaruh di bagian yang reporting khusus jadi nanti orang yang membutuhkan akses ke reporting itu jadi dia tinggal mengakses ke yang bagian reporting itu Jadi tidak berantakan, nggak usah pusing-pusing nyarinya kalau tidak dirapikan seperti perumpamaan warehouse ini kan Kasian orang yang mau cari datanya dia harus cari perumpamaan tambang seperti ini kan mereka pasti akan pusing Oh datanya di mana ya harus cari lagi gitu kalau misalnya udah dirapikan seperti gambar warehouse ini datanya lebih aksesibel Jadi ya tugas data mining itu ya sebenarnya mengelola dari data mentah menjadi data siap pakai untuk dipakai oleh tim-tim lainnya ataupun divisi lainnya atau customer gitu Apa itu data engineering? Setelah data mining pasti ada data engineering Nah data engineering itu lebih ke bagian masih satu bagian di data department kalau ada beberapa perusahaan yang punya data department Data engineering itu dia lebih mempersiapkan infrastruktur untuk menerima data tersebut karena kalau kita ngomong data mining, data mining itu big data ya Jadi data engineering itu mempersiapkan infrastrukturnya, butuh server seberapa besar, butuh cloud-nya seberapa besar untuk menampung data ini gitu Dan juga ibarat kita sebutnya gimana ya Jadi kalau kita mengakses data itu kan satu orang mengakses data itu mungkin nggak berat Tapi begitu ada misalnya ratusan orang atau ribuan orang yang mengakses data itu, itu bakalan jadi berat Kalau infrastruktur tidak siap pasti akan jebol gitu Nah jadi tugas data engineering itu mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menampung hasil dari data mining tersebut Ya saya ibaratkannya jadi kayak konstruksi ya, karena ya kalau kita ingin membangun sebuah gedung pasti ada orang yang ngerti construction yang bangun gedung tersebut Agar gedung itu siap dari, misalnya kalau ditampung lebih dari overload itu dan dengan gedung itu siap pasti kan terhubung Jadi data engineer ya harus mempersiapkan infrastruktur itu seperti sebuah gedung Siap menampung orang yang banyak dan barang yang banyak gitu Setelah data engineering itu ada data analitik, data analitik itu sebenarnya lebih ke bagian depannya dari sebuah data tersebut Jadi ada data mining, ada data engineering, data analitik itu mereka bertugas ya bagaimana menganalisa dari data yang sudah disiapkan oleh data orang yang mendata mining itu Sudah dirapiin ke sebuah warehouse, kalau saya bilang tadi Nah data analitik itu mengakses warehouse tersebut Terus mereka menganalisa, terus mereka memvisualisasi dari data yang sudah dirapiin itu Untuk siap diterima oleh klien, customer ataupun tim-tim lain yang membutuhkan data tersebut Jadi tidak langsung tim lain itu kalau tidak ada data analitik ini kan orang harus nge-query pakai SQL gitu misalnya Kalau tidak ada data analitik mereka tinggal lihat visualisasinya saja Jadi mereka dengan mudah bisa mengambil keputusan dari data yang sudah di visualisasi ini dan sebagainya lah Setelah data analitik itu ada data science Apa itu data science? Data science itu jadi lebih banyak menggunakan cara-cara pendekatan scientific, algoritma, dan sistem untuk mengekstrak knowledge yang lebih Dan juga bisa memprediksi kemungkinan di masa depan dari sebuah data Jadi data science itu misalnya contoh kita ada data customer gitu Kita mau cari tahu bagaimana penjualan dari keputusan kita 3 bulan ke depannya Tugas data science itu dia bisa memprediksi menggunakan pendekatan secara scientific Mungkin lebih di statistik ya Dan algoritma tertentu untuk memprediksi kemungkinan increasing salesnya atau decreasing dari pada suatu perusahaan tersebut Kalau setelah itu ada data administration Sebenarnya data administration itu agak mirip-mirip ke data mining juga Jadi dia mengorganis sebuah data itu jadi mirip-mirip data mining lah Jadi dirapikan, ditaruh di tempatnya yang mendapat diaksesuali tim-tim lain itu Dan apa itu business intelligence? Jadi business intelligence itu adalah salah satu bagian diantara bisnis dan data Business intelligence itu jadi tugas kami sebenarnya lebih menganalisa Tugas kami itu lebih sebenarnya menerima apa yang dari business user mau Kita proses dan kita translate keinginan dari business team Untuk menjadi sebuah requirement data atau spesifikasi data Nah setelah kita dapat requirement dan spesifikasinya Kita mencoba untuk menerjemahkannya itu ke bagian teknikal Atau mungkin kadang kita juga kerjain sendiri Dan dari data yang kita dapat itu dapat dikonsumsi oleh business user gitu Jadi kita sebenarnya penengah antara tim data dan juga penengah Penengah antara tim data dengan tim bisnis Tapi kadangpun kan business intelligence masih bersimbungan dengan tim data kan Jadi kita juga mengerjakan bagian data juga Jadi nggak cuma yang bisnis doang Jadi ya business intelligence itu masuk ke sektor bisnis iya, ke data juga iya Dan kita juga creating insights untuk business user Apa itu insights? Jadi kayak kadang kita business team itu kan ada hal-hal yang mereka belum ingin ingin Waktu mereka mau bikin decision ada hal-hal yang mereka itu belum dapatkan Nah kita kan kita megang data nih Jadi kita bisa tahu Oh hal ini yang lebih baik nih untuk business teams Jadi kita nge-suggest insight itu ke business teams Jadi mereka bisa bikin keputusan itu lebih baik gitu Dari data yang kita dapat dan kita udah analisa Ya kita dapat insight tersebut gitu Nah kalau untuk gambarannya itu seperti ini Jadi data analis dan business intelligence itu berada posisinya di analitik ya Jadi ya kadang itu ada perusahaan yang nggak ada business intelligence Ada data analisnya ada yang ada dua-duanya juga Tapi rata-ratanya sih ada dua-duanya sih Jadi kayak data analis itu sering berhubungan dengan business user Business intelligence juga berhubungan dengan business user Nah sedangkan data engineer itu ada di bagian engineering and infrastructure Jadi mereka mempersiapkan infrastructure untuk data Kalau data scientist itu ada di bagian ini Jadi data scientist itu mereka mempunyai data Dan data itu diolah untuk mendapatkan hasil pendekatan ilmiah untuk dilaporkan balik ke business user gitu Karir-karir yang ada di data itu data analis, data scientist, data engineer, data admin Cuman kalau saya lihat data admin sih sekarang udah nggak terlalu banyak ya Lebih banyak sekarang mereka beralihnya dari admin itu digabungin dengan engineer Terus ada business intelligence Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang business intelligence Technical skill-nya yang paling penting sih ya SQL SQL, standard query language Untuk visualisasi Tableau, Power BI Excel itu juga penting sih karena banyak data nanti yang udah kita olah dari SQL itu pasti dimasukin ke Excel Untuk dikasih ke tim bisnis gitu biasanya Terus ada technical skill-nya Python atau R Kalau saya di sini sih lebih banyak pakai Python Kadang dibutuhkan sih misalnya untuk Misalnya sentimen analisis nih Biasanya ada data, misalnya ada survei gitu Kan pasti ada ribuan pengguna, beberapa puluhan ribu yang ngerjain survei Nah bagaimana sentimen analisis itu mengelopokan survei mana yang negatif, survei mana yang positif, mana yang netral Untuk non-technical skills-nya, business intelligence itu paling penting Sebenarnya menurut saya, selama saya kerja sebagai business intelligence itu communication skills, organization skills, dan analytical skills Karena kalau kita nggak bisa komunikasi dengan business teams itu Pasti kita nggak bisa ngerjemahin apa yang diingini dengan Apa yang diingini sama business teams Untuk kita translate ke data gitu Dan juga harus punya strong logical thinking, verbal and quantitative reasoning Apa yang kami lakukan, ya seperti yang saya bilang Kalau business intelligence itu creating data insights untuk business users Data, meng-improve visualisasi data yang telah kita lakukan gitu Misalnya kalau kurang efektif, oh efektifnya gimana visualisasinya Jadi kita mencoba untuk improve visualisasi data untuk menjadi lebih baik Suggest data insights and data visualization improvement Apa yang kalian akan pelajari menjadi seorang business intelligence? Yang pasti pertama technical skill improvement Tableau, Python, R, and SQL Ya karena kalau SQL sih makin ke hari makin ke hari Pasti kalian akan makin lebih dalam Karena namanya data kan dinamik sekali ya Jadi pasti technical skill itu ikut juga Ya yang kedua communication skill, negotiating skill, and organizational skill Sama yang terakhir analytical skill improvement Apa masalah yang akan kalian hadapi sewaktu menjadi Ini bukan hanya untuk business intelligence ya Orang data juga Apa yang akan kalian hadapi Yang pertama pasti communication problem Kalau kalian masih belum terlalu paham gitu Bagaimana efektif untuk komunikasi dengan tim lain itu Pasti problem pertama itu Kedua technical Kalau misalnya orang free skill baru masuk kan juga kadang masih bingung gitu Oh, ngerti ini harus gimana Karena pendekatan yang ada secara akademis dan juga secara real world Di dunia kerja itu pasti beda ya untuk technical Yang ketiga data integrity Data integrity itu integritas datanya Apakah data ini itu benar bisa dipakai gitu Jadi untuk integritas itu jadi lebih Apakah data ini bisa dipercaya oleh user atau tidak gitu Terus yang keempat data quality, kualitas data tersebut Apakah itu masih kotor atau sudah layak untuk disediakan ke klien gitu Data definition, data definition ini juga sering menjadi masalah Karena satu orang dengan orang lainnya itu memiliki definisi tentang data yang berbeda gitu Nah itu bagaimana dengan problem ini kita mendefinisi datanya itu jadi nggak berbeda Jadi oh satu definisi aja gitu Business definition juga masih ada hubungannya dengan data definition sih Kalau biasa business definitionnya beda Pasti data definitionnya juga beda Yang terakhir query problem Query problem itu jadi Seberapa efektif query kamu sewaktu Di execute itu apakah lama atau cepat Untuk ngeluarin hasil dari query tersebut Query itu yang empat di SQL itu tadi Bagaimana nge-solve problem tersebut Ya kalau saya jawabnya sih lebih realistis ya Semua orang pasti memiliki masalah mereka sendiri Semua pekerjaan juga memiliki masalah mereka sendiri Yang pasti ya setelah kita Temu suatu masalah Pasti kita dapat sebuah pengalaman kan Dari pengalaman tersebut Yang udah kita alamin Atau dari teman skin kita alamin Kita bisa kumpulin untuk Mencegah ada masalah-masalah baru Yang akan datang Ya di masa yang akan datang gitu Dan seperti yang saya bilang sebelumnya Dunia dari big data ini sangat dinamik gitu Tiap hari itu pasti berkembang Dan pace-nya itu cepat banget gitu Jadi yang paling baik itu Sebagai orang di bidang data Ya kita harus learning by doing Belajar sewaktu mengerjakan gitu juga Itu best practice sih yang saya pernah alamin Oke mungkin sekian sih dari saya Halo Halo Oke Thank you Lix untuk sharingnya Teman-teman Buat yang mau Tanya-tanya nih Mengenai hal tadi Bisa langsung aja tanya di Roomnya Viloid Atau Kalau mau nanya langsung Di sini juga boleh Di komen Atau Kalau mau ngomong ntar Komen dulu aja ntar di Buka aja Mute-nya langsung Ini udah Ada beberapa pertanyaan Lix Dari Viloid Room Ini kayak nanya masih Tadi sebenernya udah dijelasin Tapi bisa share lagi nggak nih Jobdesk Business Intelligence Di perusahaan digital payment Terus di-share kendalanya Atau kesulitan yang pernah dialami Kalau Berarti apa? Jobdesknya ya Jobdesk Kalau jobdesk sih seperti yang Saya bilang sebelumnya Ya Ya treating insight Terus misalnya kalau ada Kan kita di suatu perusahaan itu kan Timnya banyak gitu kan Tapi ada tim yang minta data gitu Kita provide datanya Kita provide data visualization Untuk tim lain Jadi tim lain itu Tinggal mengakses data visualization itu Untuk menentukan keputusan di tim tersebut gitu Kadang mereka juga minta data ke Tim kami atau tim data gitu Untuk di provide Oh data apa yang mereka butuhkan gitu Kadang kan Ya banyak sih Ada hal-hal yang saya juga nggak boleh ceritain juga kan Kalau jobdesk itu Terus yang kedua apa? Setelah jobdesk Share kendala-kendala yang pernah dialami Sebagai business intelligence Yang pasti pertama Kalau kita belum pernah di dunia data itu Ya Query sih Kadang query orang itu kan ada yang Berbagai macam ya Ada yang lambat Ada yang tepat Ya kalau saya dulu awal-awal sih Ya pernah juga diomelin kayak Oh query kamu nih Susah dibaca gitu kan Terus oh jangan dibikin query seperti ini Ini bakal akan lebih lama Kalau dibanding yang ini jadi ya Kalau itu lebih ke technical ya Jadi kayak oh Technical problemnya itu Querynya kurang efektif gitu Yang kedua sih yang paling sering dihadapi Pasti data definition gitu Misalnya Misalnya dia minta data rolling selama Selama 30 hari Nah Ada juga dia minta data Periode selama 30 hari Itu kayak Definisinya kan berbeda tuh Jadi kayak Kita harus Terus make sure oh data yang Seperti apa yang mereka mau dari Definisi yang Yang digedefinisikan Jadi kadang kalau Tim lain ada yang minta datang Misalnya Ya kayak tadi yang saya bilang gitu Rolling 30 days Itu kan kayak Kalau kita masih baru kan Kita gak tahu juga Oh rolling 30 days itu apa gitu Jadi kita kadang harus tanya ke tim lain Oh boleh gak di Yang tim lain yang request data seperti itu Boleh gak di Di deskripsikan lebih lanjut lagi Jadi biar kita bikin datanya Lebih pasti sesuai yang Yang request data tadi mau gitu Terus misalnya ya Jadi apa yang problem-problemnya itu ya Problemnya Kenal-kenal Setelah yang request tersebut ya Masih banyak sih Data quality Misalnya datanya Oh masih kurang bersih gitu Oh iya Kalau data-datanya itu Hubungannya berarti sama Eksternal ya Sama bisnis bukan yang internalnya Di data sendiri gitu Misalnya Orang ARD minta data Ke bagian Oh iya Data juga bukan Ya begitu sih Kan kebaikan kan Karena kalau dalam satu perusahaan itu Gak cuma di fintech gitu kan Misalnya contoh sih Ambil contoh misalnya di Astra gitu Astra kan salah satu perusahaan besar misalnya Nah itu Itu kan pasti Dia punya datanya tersentralize gitu Jadi dia satu tim data yang ngurusin gitu kan Nah tim-tim lain divisi lain Departemen lain Kadang butuh data jadi Satu pintu Jadi gak Gak sembarang orang bisa Ngeakses data Kalau kita misal dalam satu perusahaan Kita gak bikin satu pintu satu data gitu Semua orang bisa ngeakses data Ya data perusahaan tersebut bakal Ada di mana-mana gitu kan Kita kan gak Bisa memastikan satu perusahaan itu Kalau misalnya gak satu pintu nih Ngeakses datanya Itu kan ya Ya kadang ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi kan Tapi kalau datanya itu satu pintu Jadi ya Lebih secure lah ya Lebih secure gitu Jadi orang-orang itu aja yang memegang datanya Jadi kalau ada apa-apa ya pasti ya Yang ditanyain orang itu dulu Yang ada di pintu data tersebut gitu Berarti departemen kamu juga Termasuk untuk kebutuhan data internal ya intinya Maya Internal sih lebih banyak Dan juga ya sebenernya Tugasnya itu lebih banyak Kalau di business intelligence itu menerjemahkan apa yang Dari business team mau ke team data gitu Oke Ataupun ya kadang Kalau gak ke team data Misalnya team data kerjanya overlap Ya kadang kita juga kerjanya sendiri gitu Ya ya Oke Felix bisa ceritain gak sih Waktu awal mendaftar dan interview di dana tuh gimana nih Banyak nih yang Teman-teman dari Viloid yang nanya Tips dan triknya Terus Gimana caranya buat masuk ke dana gitu Saya juga bingung sih waktu Waktu itu kan saya Di kerjaan kedua kan di inspire tech ya Waktu itu Kebetulan kerjanya remote gitu Jadi bisa kerja Perusahaannya di Singapura Tapi saya kerjanya Waktu itu dari Jakarta Kemudian juga di Jogja gitu Ya kerja sambil traveling waktu itu Nah Waktu itu kebetulan saya nge-apply sih Terus gak lama di telepon Jadi waktu itu di telepon Saya interview Apply di portal job gitu atau di webnya langsung? Kalau gak salah saya waktu itu apply-nya di Apa itu yang Apa sih yang Kaliber Waktu itu sih Saya pernah nge-apply-nya 2 tempat sih Di Kaliber sama di webnya dananya langsung waktu itu Terus gak lama di telepon Telepon dipanggil interview Interviewnya waktu itu langsung 2 kali sih Interview dengan user sama headnya user itu Sama HR waktu itu Setelah itu gak lama dipanggil Dan saya oke dan saya masuk waktu itu Jadi Ada tips-tipsnya gak nih untuk menghadapinya? Yang paling pasti sih Waktu itu Mungkin menurut saya Saya bisa masuk karena Saya sebelumnya di Accenture Ada pengalaman sebagai data admin Jadi waktu itu Kebetulan waktu kerjaan saya di Accenture itu Banyak Jadi kan Accenture konsultan kan Jadi waktu itu konsultan kita Ada data untuk Di inject ke application yang kita develop Nah Kebetulan tugas saya itu memastikan data yang dari klien ini Apakah bersih atau tidak Kalau gak bersih kita balikin ke klien Jadi klien harus provide kita yang bersih Setelah data itu bersih kita masukin ke Aplikasi tersebut agar bisa dipakai Untuk di demo-in aplikasi yang kita Kembangkan itu Ada tes anal teknikalnya kayak gitu gak? Pasti ada sih Oh Terutama kalau teknikal di Di query ya SQL query gitu Mungkin disitusi Karena SQL itu kayak nyawanya data dan bisnis itu Oke 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 Terus pertanyaan selanjutnya Ini tuh ada Pertanyaan dari phone ini ya Bagaimana hubungan divisi bisnis intelijen dan divisi software engineer dan programmer di dana? Gimana? Bisnis intelijen? Dengan divisi software engineer atau programmer yang ada di dana? Kalau kita terpisah sih Kalau engineer itu Jadi kan ada Di kita ada tim data Ada bisnis intelijen Kalau tim data itu dimasukkan ke engineer Nah yang lebih sering Tapi pasti ada korelasinya gitu Terutama lebih mungkin ke backend engineer Karena backend engineer itu kan Yang mengelola suatu aplikasi kan Semua aplikasi itu kan pasti ada backendnya kan? Backend itu yang Pasti tahu dong format datanya seperti apa gitu Nah kadang ya Kita paling banyak sih hubungan Kalau engineer dengan backend sih Tapi kalau dengan engineer-engineer yang lain Frontend gak dihubungannya Karena itu lebih ke Make up di sebuah Apa? Aplikasi gitu Oke Sekarang kita ngobrolin soal dananya nih ya Ini ada yang nanya dari Rosiana Bagaimana strategi dana Agar bisa bersaing dan lebih unggul dibanding dengan perusahaan lainnya Yang sejenis kayak OVO atau Gopay gitu Ya kita Pasti berusaha tampil beda dari aplikasi yang lainnya Yang seperti yang saya bilang sebelumnya Kita itu e-wallet Jadi kita bisa nge-bind kartu kredit kita Bisa nge-bind debit kartu kita gitu Jadi kita bisa apa Gak cuman sekedar Uang digital aja Tapi kita dompet digital gitu Saya bilang tadi Ya pasti kita berusaha untuk berinovasi Untuk berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor kita gitu Oke Tapi yang membedakan apa sih sama dengan perusahaan e-wallet lainnya Dana dengan yang lainnya gitu Yang membedakan ya Kalau dari sisi teknis kita lebih cepat gitu pasti Kalau anda pernah coba dana gitu Coba dibandingkan dengan kompetitor lainnya Kita transaction timnya lebih cepat gitu Saya sering menggunakan nih Ya saya gak pingin ngebut nama si kompetitor gitu Kadang-kadang kompetitor suka pas bayar nih Jadi Itu langguan gitu kan Kayak harus digulang berkali-kali Bukannya malah jadi lebih cepat gitu Sedangkan Pakai dana sendiri Saya scan Langsung cepat gitu Gak lama gitu Jadi ya salah satu yang bisa dimulukan pertama Ada sisi teknis ya Saya bilang Kalau dari segi promo? Dari segi promo Ya kita mengawaskan banyak juga Kalau sekarang ada loyalty Jadi misalnya kalau contoh Saya ambil salah satu untuk loyalty Kalau anda tahu fore copy gitu Itu ada loyalty nya gitu Jadi misalnya kalau Ada transaksi fore yang menggunakan dana Nanti ada poin yang kalian dapetin Poin itu bisa ditukar voucher juga Oh gitu Kita juga ada Kita juga ada dana deals Jadi kayak voucher Kita beli voucher untuk Apa Transaksi di merchant Jadi kalau kita ada voucher itu Nanti kita dapat diskoni merchant-merchant yang ada Ya banyak sih gitu Oke 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 ini Ada dari komen ya Agus Setiawan mau nanya Langsung di voice save Susah nyampeinnya kalau chat Sok mangga Buat Mas Agus Dibuka aja langsung Thank you Bang Peter Bang Felix Suara saya jelas ya Bang? Jelas Ya Saya tertarik sama BI sama Apa lagi Ya BI sih Kebutuhan 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 Datanya itu kan Sangat fleksibel Jadi Bisa menangkap Kecenderungan perilaku Pengguna itu bagaimana Yang diharapkan Nah Kalau dibandingkan dengan Struktur database yang Kayak di aplikasi Backend itu kan Ketika kita query Selecting time from customer Yang kolomnya itu Sudah Spesifik Didefinisikan Nah Apakah Querynya pada saat DBI itu Sama seperti Query Agak Samar-samar suaranya sih Agak berisik Mas Agus Oh sorry sorry Iya Jadi kalau Kalau gini udah jelas Bang? Udah jelas Oh iya Jadi kalau Di BI itu kan Kita harapannya Bisa nangkep Perilaku Yang Yang Bisa ditangkap Sistem dari Kebiasaan user Nah itu kan Pasti fleksibel banget kan Jadi Kalau ring sangkal sekian itu Biasanya user mau ngapain gitu Nah Saya belum punya gambaran Gimana sih Querynya Karena Selama ini Saya cuma query itu Di tabel Tabel biasa gitu Kayak select bintang From customer Where address Well in the address apa Where customer ID apa gitu Nah kalau BBI gitu Querynya Apakah sama Atau lebih Gimana Bang? Makasih Bang Sebenernya gak Cuman BBI sih Jadi ya mungkin di data analis Atau yang lainnya gitu Kalau Kita ngomong tentang customer Ya pendekatan yang secara generalnya Kalau Bisa di searching di Google juga sih Itu ada Namanya Cerm prediction Ada Retend Resurrect Apa itu cerm Jadi cerm itu misalnya contohnya Misalnya saya ambil contohnya Di Veloid Ada user yang Akses di hari ini Lalu dia Selama 30 hari ke depan Dia gak akses gitu Nah itu namanya churn user Nah bagaimana dari Dari Query tersebut Kita Mendapatkan list churn user kan Nah dari churn user itu Kita bisa dapat nih kan List churn user Oh user udah gak aktif selama 30 hari Yang mana? Nah kita mau ngapain nih Kita mau kasih dia voucher kah? Atau Kita mau kasih dia Poin di Veloid Misalnya seperti itu Itu churn user Kalau apa itu Resurrected Resurrected itu Setelah dia 30 hari Eh tiba-tiba 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 Artinya Untuk menangkap Perilaku user itu tadi Memang di desain Database nya itu Sudah Sudah Terdefinisi ya bang Untuk mendapatkan Perilaku-perilaku user tadi Tiba-tiba Tiba-tiba Maksudnya Terdefinisi banget sih Jadi misalnya Contoh ada table customer Pasti ada table transaksi Nah kita ya harus Gabungin antara table transaksi Dan table customer itu Contohnya untuk Mendapatkan perilaku customer Gitu Kalau customer Tapi gak ada data transaksinya Kita gak bisa dapat perilakunya Karena Ya ibaratnya perilakunya itu Di transaksinya itu Bagaimana seberapa Active user tersebut Melakukan transaksi Misalnya contohnya seperti itu Oh Ya ya Dapat-dapat banyak bang Jadi Dari Dari histori transaksi Yang ada ini Nanti bisa dikembangkan Menjadi informasi apa Gitu ya bang Ya Maksudnya Oke Ya 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 Terima kasih bang Penjelasannya bang Oke Felix ini Mau coba nyambung Pertanyaan dari Mas Agus sebelumnya Jadi kayak Business intelligence itu Kalau kita ngambil data customer itu Misalnya Ada 100 customer Transaksinya yang Transaksi Di tempat makan semua Gitu Nanti Itu bakal User-user itu Bakal dikasih promo Tentang tempat makan aja Gitu Kayak gitu maksudnya Ya ya betul Kayak gitu bang Peter Ya jadi Misalnya contoh Contohnya Gimana ya Misalnya Vlite partner sama Maranata nih Terus Maranata punya produk nih Misalnya Terus dibeli sama user Vlite Ya kan Nah Tapi Jadi Misalnya Maranata minta Oh saya pengen tau user yang Belanja di Maranata Tapi udah Lama gak belanja di Maranata selama 30 hari Nah ya Dari Dari data tersebut Kita olah nih Kita untuk mendapatkan list user yang Udah gak Transaksi di Maranata Berapa banyak gitu Terus Terus user yang gak transaksi ini mau diapain gitu Bisa yang gak aktif Bisa yang udah 30 hari tidak aktif Bisa juga yang selama 30 hari gak aktif Terus di hari ketiga satunya aktif Bisa juga yang aktif terus menerus gitu Jadi dari user yang kita dapet itu Kita mau ngapain gitu Oke 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 Clear clear Makasih Mas Agus pertanyaannya Bagus ya Kita mau ngobrol lagi nih soal dana nih Pertanyaan dari 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 Fakih Apakah Covid mempengaruhi dana secara keseluruhan Ataukah tidak berefek sama sekali Kalau kita bilang Covid ini sih Pasti Semua Bisnis akan merasakan efek Covid sih pasti Ya pasti Namanya bisnis Karena pandemi ini Pasti ada efek perlambatan ya Tapi Saya sih Bersyukur sama Tuhan Sekarang sih Ya di dana Masih cukup Aman Dari Covid sih Ya walaupun Pasti Pasti ada efek Efek kurang lebih pasti ada sedikit gitu Cuman ya Setidaknya masih aman menurut saya Masih aman ya Ya Oke Terus ini ada Yang nanya Untuk yang masih kuliah Mata pelajaran Atau konsentrasi apa yang harus diambil Dan difokuskan Kalau ingin menjadi Seorang BI Bisnis Saya bicaranya mungkin Nggak cuma BI aja sih Data scientist Data analis gitu Dan BI Yang pasti perlu disiapkan Ya pasti pertama Dari technical skill yang saya bilang SQL itu harus digalemin Join-join kan SQL ada full outer join Live outer join Live join Ada banyak sih Kalau nggak salah sekitar 20 lebih Join Nah itu Ya mungkin nggak semuanya sih Tapi Ya kalau bisa itu paling penting sih Join-join itu Pertama kedua Pengenalan tentang Struktur data itu tersebut Struktur data Struktur data Struktur data yang ada di database itu Juga penting sih Struktur data Dan lain-lain itu juga Harus lebih didalemin lagi Terus Untuk alat visualisasi data tersebut Itu kayak tablou Tablou Itu tablou Itu tablou Power BI Itu juga harus didalemin Juga Mungkin nggak hanya Power BI atau tablou Kalau misalnya pernah pakai Python Kita dari Python pun bisa visualisasi data gitu Jadi Python juga penting sih Karena Python nggak cuma di BI Mungkin Ya di data analis dan di Data science Itu paling banyak pakai Python sih Data science paling banyak pakai Python NR Untuk Ya dari data yang didapat Dipredik Data tersebut Kalau dari technical skill itu Kalau sisanya ya Communication skill Analytical skills Itu yang paling penting Karena kalau kita nggak bisa komunikasi Nanti bingung kita Iya sih Semua kerjaan Kalau komunikasinya Kurang bagus Siapa sih terkendala lah ya Kalau menurut saya sih Kalau saya sendiri sih Lebih penting communication skills Karena technical itu Mau dipelajarin dengan cepat Pasti bisa Karena kan kalau namanya Kemampuan teknis itu Kalau kita lakuin tiap hari Pasti kita bisa gitu Betul Communication skills itu yang paling penting sih Iya, iya, iya Oke Terus nih Fakih Salman nih Ada pertanyaan yang sedikit kepo Tapi ini untuk semua Untuk BI pada umumnya ya Apakah Bisnis intelijenya itu gajinya gede Terus gimana Masa depan kerjaan ini? Kalau bicara masalah gaji sih Semua perusahaan mungkin Ya kurang lebih sama lah ya Saya nggak bisa Bisa lihat lebih lanjut gitu Kan beda perusahaan Kadang beda treatmentnya Beda orang pun Beda treatmentnya Kadang beda lulusan pun Misalnya lulusan dari Uni A, Uni B gitu kan Ya bisa Beda juga kan Hasil Apa, salary gajinya gitu Ya mungkin itu lebih Kepribadi masing-masing Kalau gaji menurut saya Karena susah dideskripsikan gitu Bisa satu orang dengan orang lainnya Ya gaji pasti gede-gede Tapi Kalau untuk prospek karirnya Kedepannya Menurut saya di data itu sih Sangat Ini ya Sangat Menjanjikan gitu Karena Ya seperti saya bilang tadi Di dunia yang kita hidup sekarang itu Ya data itu udah di mana-mana Kalian Melaik bangun tidur Buka HP Misalnya lapar Order go food Itu udah data Kalian belanja online Itu juga Ada data juga kan Ya pokoknya segala yang kalian lakukan itu sekarang Ya berhubungan dengan data gitu kan Nah itu menurut saya Sangat Menjanjikan karir di dunia data gitu Anda bisa lebih tahu Ya sebenarnya menurut saya di data itu Kalian gak cuma belajar soal data sih Kalian belajar juga Soal bisnis Karena Dimana kalian tahu data Pasti kalian tahu bisnis kan Bagaimana proses bisnis tersebut terjadi Menurut saya ya Itu yang Nilai plusnya Berkaitan di data ya Oke Ada lagi nih teman-teman yang mau nanya Silahkan Kita masih ada waktu kira-kira 5 menitan lagi lah ya 10 menit lagi Oh iya Kalau misalnya Untuk perusahaan-perusahaan ini kan Kayaknya tuh Untuk bahas data ini Untuk industri Atau perusahaan yang udah melaik dengan Industri 4.0 ya Kalau misalnya Yang masih konvensional gitu Yang Padahal skalanya besar Tapi masih belum punya Divisi atau departemen khusus Mengenai data Kira-kira gimana Apakah akan terkendala Atau Bisa malah ketinggalan Atau kayak gimana nih Kalau yang saya temuin sih Rata-rata perusahaan besar di Indonesia Itu udah mendigitalisasi sistem mereka semua Tapi untuk yang belum ya Kita gak bisa ngomong juga Kalau misalnya Dia belum mendigitalisasi perusahaannya Belum ada big data Belum ada data mining Dan sebagainya Ya pasti nanti Mereka ada Mereka misalnya ada Kompetitor Kompetitor mereka udah duluan Mendigitalisasi Dan ternyata hasilnya Kompetitor mereka lebih efektif Dalam mengambil keputusan Untuk perusahaan mereka Ya Yang belum digital ini Pasti lama-lama akan tenggelam gitu Karena ya Bagaimana misalnya kita Secara konvensional Tapi kita belum punya Data untuk Ngeprediksi Freelaku Pengguna kita Customer kita Dari situ kan kita susah nih Bikin keputusan Oh kita mau efektif Ngasih Ngasih promo Atau diskon ke customer kita yang mana Kalau kita gak punya List data dari customer Iya betul Masa kita ngasih ke semuanya Itu kan nanti bakalan buang-buang uang gitu Ya menurut saya pasti Menurut saya sangat berguna banget sih Untuk mendigitalisasi suatu perusahaan Menjadi apa Menjadi punya apa Big data dan data mining gitu Di perusahaan itu Oke Ya Kayaknya semua pertanyaan yang di room Ini udah kejawab Dengan presentasi dari Felix Dan juga tanya jawab sekarang Dan di pomen juga udah gak ada Yang mau Tanya lagi kah Kalau gak mau kita tutup Makasih nih Felix Untuk sharing-sharingnya Sukses terus Di dana Terus Kita mau ngundang temen-temen Bisa Tolong dibuka dulu nih Untuk kameranya Untuk kita Screenshot dulu Sebagai dokumentasi Untuk SEMA dan juga Veloid Boleh temen-temen Yang ada Yang pakai Dari HP gitu Atau dari laptop Bisa dibuka dulu Halo Oke Sama Ali bisa tolong dibantu Oke Oke temen-temen makasih untuk semua yang udah partisipasi join Felix juga makasih untuk temen-temen yang udah ikut nanya Yang ikut masuk main di Veloid juga Tanya-tanya di Veloid Thank you Ini pasti bukan yang terakhir VeloTalknya Pasti ada VeloTalk lagi sesi berikutnya Dengan topik yang pasti lebih seru Pembicara-pembicaranya juga Bisa Lebih asik lagi Lebih Banyak lagi pengalaman dan pengetahuannya Kita bisa belajar banyak lagi Pokoknya Jangan lupa terus aktif yuk Di Veloid Tanya jawab Siapa tahu Kamu bisa Freedom untuk Koinnya untuk jadi E-wallet dari dana atau E-wallet lainnya Makasih untuk temen-temen Selamat sore Sampai jumpa di VeloTalk selanjutnya Terima kasih Makasih 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 Terima kasih.